Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak terima kasih Di video kali ini sama dengan video-video sebelumnya Yaitu kita disini akan membahas obat-obatan Disini kita berbagi informasi Yaitu obat yang kita bahas kali ini Yaitu obat Neuralgen Rx Apa kegunaan obat ini? Dosis serta efek sampingnya Jadi jangan kemana-mana No skip-skip Tonton terus channel ini Neuralgen Yaitu obat yang termasuk ke dalam golongan obat analgesik Sama seperti obat golongan analgesik lainnya Yaitu obat anti nyeri Tiap kaplet obat ini Yaitu mengandung metamizol atau metampiron 500 mg Dan tiamin HCL 50 mg Pirodoxin 10 mg Dan cyanocobalamin 10 mg Serta kapein 50 mg Metamizol atau dipiron adalah obat penghilang rasa sakit Disini ada tertera Dan terdapat juga Tiamin Adalah jenis vitamin B Yang berfungsi untuk mengubah asupan karbohidrat menjadi energi Disini ada ya Pirodoxin Yaitu digunakan untuk mengobati atau mencegah kekurangan vitamin B6 Obat ini juga dapat mengobati anemia Kurangnya sel darah merah Jenis tertentu Dan ada juga kandungannya Yaitu Cyanocobalamin Atau vitamin B12 Yang bermanfaat untuk Membentukan sel darah Dan jaringan Kebutuhan vitamin B12 Harian bisa didapatkan Melalui makanan Atau suplemen Tambahan Seperti ini ya Dan Terdapat juga Kpein 50 mg Dimana Tidak hanya sebagai stimulan Kpein juga dapat Menghambat reseptor adenosin Dampaknya Yaitu Dapat membuat Teman-teman lebih Berenergi Serta merasa lebih Bersemangat Ada juga Epek positif dari Kpein Jadi Indikasi daripada obat ini Yaitu Untuk Sakit kepala Nialgia Arteralgia Neuralgia Sakit pinggang Sakit gigi Nyeri haib Nyeri akibat kanker Ini juga bisa diobatin Empeduh Kolik ginjal Serta Nyeri setelah melahirkan Nyeri Pasca operasi Jadi dosis Daripada obat ini Itu untuk Dewasa 1-2 Kaplet 3-4 Kali Dalam Sehari Dan untuk Anak-anak Setengah Sampai 1 Kaplet 3-4 Kali Dalam Sehari Tapi ada Peringatan Dan perhatian Jika Mengkonsumsi Obat Neuralgin Reh Ini Yaitu Hindarkan Penggunaan Pada Kehamilan Trimester 3 Karena dapat Menyebabkan Penutupan Dini Duktus Arteriosus Maksudnya Yaitu Gangguan Pada Jantung Yaitu Pemberian Bersamaan Dengan Insight Lain Itu juga Harus Diperhatikan Efek Samping Daripada Obat Ini Yaitu Gangguan Saluran Cernak Gangguan Pembekuan Darah Dan Gangguan Kardiopaskular Reaksi Hipersensitif Dan Gangguan Fungsi Ginjal Jadi Ada Manfaatnya Dan Ada Juga Efek Sampingnya Obat Ini Saya Tebus Di Apotik Itu Seharga 8 Ribu Sedangkan Disini Pada Obatnya Itu 9 997 Rupiah Per 10 Kaplet Itu Teman-teman Semua Tetap Jaga Kesehatan Dan Bagi yang sakit Tetap Semangat Untuk Sembuh Thank you For Watching Wassalam Dan Thai Kita Bagi yang sakit Sampai Sampai Bye Sampai